Sejarah Kerajaan Mataram Islam, kesultanan ini didirikan sejak pertengahan abad ke-16, tetapi baru menjadi negara berdaulat di akhir abad ke-16 yang dipimpin oleh dinasti yang bernama Wangsa Mataram. Sepanjang abad ke-16, tepatnya pada puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Anya Krakusuma, Mataram adalah salah satu negara terkuat di Jawa, kesultanan yang menyatukan sebagian besar pulau Jawa, yakni sebagian besar wilayah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah kecuali Banten. Selain itu juga menguasai daerah Madura dan Sukadana, Kalimantan Barat, Makassar, serta Pulau Sumatera, Palembang dan Jambi. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tonton setelah intro berikut ini. Asal-usul Kerajaan Mataram Islam Kerajaan Mataram berdiri pada tahun 1582 dan berpusat di Kota Gede, Yogyakarta. Sejarah Kerajaan Mataram Islam dalam sebuah cerita bermula dari keluarga petani. Dikisahkan, ketika seorang petani bernama Ki Ageng Giring sedang menggarap sawahnya di pinggiran Kaliopak, tiba-tiba sebuah kelapa yang jatuh dan terdengar suara barang siapa meminum air kelapa ini, maka ia dan keturunannya akan berkuasa di tanah Jawa. Mendengar suara demikian, Ki Ageng Giring lalu membawa kelapa itu pulang tapi tidak langsung meminumnya sebab ia sedang tirakat berpuasa. Sesampainya di rumah, Ki Ageng Giring membersihkan kelapa itu dan meletakkannya di meja. Beberapa saat berselang, sahabatnya yang bernama Ki Gede Pemanahan datang ke rumahnya. Melihat ada kelapa muda yang tergeletak di atas meja, Ki Gede Pemanahan yang sedang kehausan pun meminumnya sampai habis. Pada saat tetesan terakhir lalu Ki Ageng Gede datang dan melihat bahwa kelapa muda tersebut telah dihabiskan oleh sahabatnya. Melihat hal itu, Ki Ageng Giring merasa menyesal dan kecewa. Ia pun meminta kepada Ki Gede Pemanahan agar suatu saat keturunannya yang ketujuhlah yang menguasai tanah Jawa. Dalam versi yang lain, sejarah berdirinya kerajaan Mataram Islam dikaitkan dengan kerajaan yang sudah ada sebelumnya yaitu Demak dan Pajang. Dalam salah satu versinya disebutkan bahwa pada saat kerajaan Demak mengalami kemunduran, ibu kotanya langsung dipindahkan ke Pajang dan dimulailah pemerintahan Pajang sebagai kerajaan. Kerajaan Pajang terus mengadakan ekspansi ke Jawa Timur dan juga terlibat konlik dengan keluarga Arya Penaksang dari Kadipaten Jipang Panolan berada di sekitar daerah Cepu, Glora, Jawa Tengah. Setelah berhasil menaklukkan Arya Penangsang, Ki Jagat Tingkir atau Sultan Hadi Wijaya tahun 1550 sampai tahun 1582 memberikan hadiah kepada dua orang yang dianggap berjasa dalam menaklukkan Arya Penangsang, yaitu Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi. Ki Ageng Pemanahan mendapatkan jatah wilayah tanah di hutan mentaok, berada di tenggara kota Yogyakarta dan di selatan bandara Adi Sucipto, dan Ki Penjawi mendapatkan jatah wilayah tanah di pati. Ki Ageng Pemanahan berhasil menjadikan tanah mentaok menjadi desa yang makmur dan kemudian menjadi kerajaan yang mau bersaing dengan kerajaan pajang yang menjadi atasannya. Pada tahun 1575, Pemanahan meninggal dan digantikan oleh putranya Danang Sutawijaya, Raden Ngabehi Loring Pasar. Sutawijaya kemudian berhasil memberontak pada pajang. Setelah Sultan Hadi Wijaya meninggal pada tahun 1586, Pangeran Benowo naik tahta menggantikan Hadi Wijaya, namun karena tidak mampu mengatasi gerakan-gerakan yang dilakukan oleh para bupati yang berada pada pesisir pantai, Pangeran Benowo menyerahkan kekuasaan kerajaannya kepada Sutawijaya. Sejak itu, maka berdirilah kerajaan Mataram dengan Danang Sutawijaya sebagai raja pertamanya dengan gelar Panembahan Senopati tahun 1586 sampai tahun 1601. Kehidupan Politik dan Pemerintahan Dalam menjalankan pemerintahannya, Panembahan Senopati selaku Raja Mataram menghadapi banyak rintangan, di mana para bupati di pantai utara Jawa seperti Demak, Jepara, dan Kudus yang dulunya tunduk kepada pajang masih terus melakukan pemberontakan karena ingin melepaskan diri dari pajang dan menjadi kerajaan yang merdeka. Panembahan Senopati yang bercita-cita menguasai tanah Jawa, terus melakukan berbagai persiapan di daerah dengan memperkuat pasukan Mataram. Pada saat Panembahan Senopati mengadakan perluasan wilayah kerajaan dan menduduki daerah-daerah pesisir pantai Surabaya, Adipati Surabaya menjalin persekutuan dengan Madiun dan Ponorogo untuk menghadapi Mataram. Sayangnya, Ponorogo dan Madiun justru dapat dikuasai oleh Mataram. Tidak berselang lama, Pasuruan, Kediri, dan akhirnya Surabaya juga berhasil direbut dalam waktu yang cukup singkat. Mataram berhasil merebut semua wilayah yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di masa pemerintahan selanjutnya yang dipimpin oleh Mas Jolang, tahun 1602 sampai tahun 1613, Kerajaan Mataram semakin diperluas dengan mengadakan pendudukan terhadap daerah-daerah di sekitarnya. Pada tahun 1613, Mas Jolang wafat di Desa Krapiak kemudian dimakamkan di Pasar Gede dan diberi gelar Pangeran Sedaing Krapiak. Yang menggantikan Mas Jolang setelah wafat adalah Mas Martapura. Namun karena kesehatan Mas Martapura sering sakit-sakitan, ia turun dari tahta kerajaan dan digantikan oleh Mas Rangsang yang bergelar Sultan Agung Senopati Ing Alogong Abdurrahman. Mas Rangsang adalah Raja pertama di Mataram yang menggunakan gelar Sultan sehingga ia lebih dikenal dengan sebutan Sultan Agung. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, tahun 1613 sampai tahun 1645, inilah Kerajaan Mataram mencapai masa kejayaannya. Selain menjabat sebagai seorang raja, Sultan Agung juga sangat tertarik dengan ilsafat, kesusastraan, dan seni. Ia pun kemudian menulis buku ilsafat yang berjudul Sastro Gending. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram sudah dua kali melakukan penyerangan ke Batavia, tahun 1628 dan 1629, namun semua serangan itu gagal. Alasan penyerangan itu adalah karena Sultan Agung memiliki tujuan untuk mempertahankan seluruh tanah Jawa dan mengusir orang-orang Belanda yang berada di Batavia. Dengan demikian, beliau adalah salah satu penguasa yang secara besar-besaran memerangi VOC yang kala itu telah menguasai Batavia. Setelah mengalami kegagalan itu, Sultan Agung kemudian memperketat penjagaan di daerah perbatasan-perbatasan yang dekat dengan Batavia agar pihak Belanda sulit untuk menembus daerah Mataram. Pada saat pemerintahan Sultan Agung, wilayah Kerajaan Mataram hampir meliputi seluruh Pulau Jawa. Wilayah Kerajaan pun dibagi menjadi dua, Wilayah Pusat dan Mancanegara. Wilayah Pusat dibagi lagi menjadi dua, yaitu Kuta Negara atau Kutagara sebagai pusat pemerintahan dengan pusatnya adalah istana atau keraton yang berkedudukan di ibu kota kerajaan. Negara Agung merupakan wilayah yang mengitari Kuta Negara. Menurut Serat Pustaka Raja Purwa, wilayah Negara Agung dibagi menjadi empat daerah dan masing-masing daerah dibagi menjadi dua bagian. Daerah Keduh dibagi menjadi Siti Bumi dan Bumi Jauh yang terletak di sebelah barat dan timur Sungai Progo. Daerah Siti Ageng atau Bumi Gede dibagi menjadi Siti Ageng Kiwa dan Siti Ageng Tengen. Daerah Bagelen dibagi menjadi Sewu yang terletak antara Sungai Bogowonto dan Sungai Donan di Cilacap dan Numbak Anyar yang terletak antara Sungai Bogowonto dan Sungai Progo. Daerah Pajang dibagi menjadi Panumpin yang meliputi daerah Sukowati dan Panekar. Wilayah Manca Negara adalah daerah yang berada di luar wilayah Negara Agung tapi tidak termasuk daerah pantai. Manca Negara meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga dibagi menjadi Manca Negara Timur, Manca Negara Wetan, dan Manca Negara Barat, Manca Negara Kilen. Sedangkan wilayah kerajaan yang terletak di tepi pantai disebut Pasisiran yang kemudian dibagi lagi menjadi Pesisir Timur, Pasisiran Wetan, dan Pesisir Barat, Pasisiran Kilen. Sebagai batas kedua daerah Pasisiran adalah Sungai Tedunan atau Sungai Serang yang mengalir di antara Demak dan Jepara. Setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645 M, kekuasaan dipegang oleh putranya yang bergelar Amengkurat I, tahun 1645 sampai tahun 1677 M, berbeda dengan ayahnya yang sangat membeci orang-orang Belanda. Amengkurat I justru membiarkan orang-orang Belanda masuk ke daerah kerajaan Mataram. Bahkan Amengkurat I menjalin hubungan yang sangat erat dengan Belanda dan mereka diperkenankan untuk membangun benteng di kerajaan Mataram. Setelah diizinkan membangun benteng di wilayah kerajaan Mataram, ternyata tindakan Belanda semakin sewenang-wenang. Akhirnya muncullah pemberontakan yang dipimpin oleh Pangeran Trunajaya dari Madura. Berbekal koneksi dengan bupati di daerah pesisir pantai, Pangeran Trunajaya hampir menguasai ibu kota Mataram. Namun karena perlengkapan persenjataan pasukan Belanda jauh lengkap, pemberontakan itu berhasil dipadamkan. Pada saat terjadi pertempuran di pusat ibu kota kerajaan Mataram, Amengkurat I menderita luka-luka dan dilarikan oleh putranya ke Tegalwangi dan meninggal dunia di sana. Amengkurat II pun menggantikan ayahnya memimpin Mataram. Tahun 1677 sampai tahun 1703, ternyata di bawah pemerintahannya, Mataram menjadi semakin rapuh sehingga wilayah yang dikuasainya semakin sempit karena sudah dikuasai oleh Belanda. Karena merasa bosan tinggal di ibu kota kerajaan, Amengkurat II kemudian mendirikan sebuah ibu kota baru di desa Wonokerto yang diberi nama Kartasura. Di Kartasura, Amengkurat II menjalankan pemerintahannya dengan sisa-sisa kerajaan Mataram dan meninggal di sana pada tahun 1703. Setelah Amengkurat II meninggal, kerajaan Mataram menjadi semakin suram dan sudah tidak mungkin untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang telah direbut oleh Belanda. Naik menggantikan Amengkurat II, Sunan Mas, Sunan Amengkurat III menuruni sifat kakeknya yang sangat menentang kegiatan VOC. Karena mendapat pertentangan dari Amengkurat III, VOC tidak menyetujui pengangkatan Sunan Amengkurat III sebagai Raja Mataram sehingga VOC mengangkat Pangeran Puger yang merupakan adik dari Amengkurat II, Paku Buwono I, sebagai calon Raja Tandingan. Maka pecahlah perang saudara, memperebutkan Mahkotai, antara Amengkurat III dengan Pangeran Puger dan akhirnya dimenangkan oleh Pangeran Puger, pada tahun 1704, Pangeran Puger dinobatkan sebagai Raja Mataram dengan gelar Sunan Paku Buwono I. Paku Buwono I meninggal tahun 1719 dan diganti oleh Sunan Prabu Amengkurat IV pada tahun-tahun 1719 sampai tahun 1727. Di masa pemerintahan Amengkurat IV terjadi banyak pemberontakan terhadap pemerintahannya yang dilakukan oleh para bangsawan. Di sini, lagi-lagi VOC ikut campur sehingga kembali terjadi perang antar saudara memperebutkan Mahkota II. Sepeninggal Sunan Amengkurat IV pada tahun 1727, Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua wilayah melalui Perjanjian Giyati. Wilayah pertama adalah daerah Kesultanan Yogyakarta, Ngayogyakarta Hadiningrat, dengan Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I sebagai Rajanya. Mangkubumi menjabat sebagai Raja di Ngayogyakarta Hadiningrat dari tahun-tahun 1755 sampai tahun 1792. Sedangkan wilayah yang kedua adalah daerah Kesuhunan Surakarta yang diperintah oleh Susuhunan Pakubuwono pada tahun-tahun 1749 sampai tahun 1788. Struktur birokrasi Kerajaan Mataram disusun secara hirarki mengikuti sistem pembagian wilayah kerajaan. Adapun sistem pemerintahannya dibedakan sebagai berikut. Pemerintahan dalam Istana, Pemerintahan Lebet, tugasnya adalah mengurusi pemerintahan dalam Istana dan diserahkan pada empat orang pejabat Wodana dalam Wodana Lebet yang terdiri dari Wodana Gedong Kiwa, Wodana Gedong Tengen, Wodana Keparak Kiwa, dan Wodana Keparak Tengen. Adapun tugas Wodana Gedong adalah mengurusi masalah keuangan dan perbendaharaan Istana, sedangkan tugas Wodana Keparak adalah mengurus keperajuritan dan pengadilan. Gelar yang digunakan oleh para Wodana adalah Tumenggung atau Pangeran jika pejabat itu merupakan keturunan raja. Masing-masing Wodana Lebet dibantu oleh seorang Kliwon, Papatih atau Lurah Carik yang memakai gelar Ngabehi. Di bawahnya lagi terdapat kebayan dan 40 orang mantri jajar. Sebelum tahun 1744, di atas jabatan Wodana terdapat jabatan Patih dalam Patih Lebet dengan tugas untuk mengoordinasikan Wodana-Wodana tersebut. Namun sejak tahun 1755 jabatan Patih dalam Patih Lebet dihapus. Pemerintahan di Kutagara diurusi oleh dua orang Tumenggung yang langsung mendapat perintah dari raja. Kedudukan Tumenggung bersama empat Wodana Lebet cukup penting, yaitu sebagai anggota Dewan Tertinggi Kerajaan. Berbeda dengan Kartasura yang pada tahun 1744 menugaskan empat orang pejabat untuk mengurusi daerah Kutagara, di mana salah satu di antaranya diangkat sebagai kepala. Wilayah negara agung termasuk bagian dari pusat kerajaan, di mana setiap daerah dipimpin oleh Wodana Luar, Wodana Jawi. Sesuai dengan nama daerah masing-masing maka terdapat sebutan Wodana Bumi, Wodana Bumija, Wodana Sewu, Wodana Numbak Anyar, Wodana Siti Ageng Kiwa, Wodana Siti Ageng Tengen, Wodana Panumping, dan Wodana Panekar. Para Wodana ini juga dibantu oleh Kliwon, Kebayan dan 40 orang Mantra Jajar, sedangkan yang mengoordinasi para Wodana ini adalah seorang Patih Luar, Patih Jawi, dengan tugas mengurusi wilayah negara agung dan wilayah daerah mancanegara, sedangkan di tanah-tanah lungguh, tanah garapan, para bangsawan mengangkat seorang demang atau kayi lurah. Pemerintahan Luar Istana, Pemerintahan Jawi, tugasnya adalah mengurusi daerah-daerah di wilayah mancanegara, baik mancanegara timur, mancanegara wetan, maupun mancanegara barat, mancanegara kilen. Untuk mengurusi daerah mancanegara ini, Raja mengangkat seorang bupati yang dipimpin oleh Wodana Bupati. Ada pun tugas Wodana Bupati adalah mengoordinasi dan mengawasi semua bupati yang menjadi kepala di daerah masing-masing, serta bertanggung jawab langsung kepada Raja atas pemerintahan daerah dan kelancaran pengumpulan hasil-hasil daerah yang harus diserahkan pada pusat. Untuk daerah pesisir, wilayah pesisir timur, pesisiran wetan, dipimpin oleh Wodana Bupati yang berkedudukan di Jepara, sementara wilayah pesisir barat, pesisiran kilen, dipimpin oleh Wodana Bupati yang berkedudukan di Tegal. Dalam bidang kemiliteran, keprajuritan juga disusun gelar kepangkatan secara hierarkis dari atas ke bawah, senapati, panji, lurah, dan bekel prajurit. Selain itu juga terdapat petugas mata-mata telik sandi dan semacam petugas kepolisian untuk menjaga keamanan umum dalam kerajaan. Berikut ini adalah raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Mataram Islam ialah Danang Sutawijaya, Raden Ngabehi Loring Pasar, atau Panembahan Senopati, tahun 1586 sampai tahun 1601. Mas Jolang atau Seda Ing Krapyak, tahun 1602 sampai tahun 1613, Mas Rangsang yang bergelar panembahan hanya Krakusuma atau Sultan Agung Senopati Ing Alogong Abdul Rahman, Tahun 1613 sampai tahun 1646. Amangkurat pertama, tahun 1646 sampai tahun 1676. Amangkurat kedua dikenal juga sebagai Sunan Amral, tahun 1677 sampai tahun 1703. Sunan Mas atau Amangkurat ketiga pada 1703 Pangeran Puger yang bergelar Paku Buwono I, tahun 1703 sampai tahun 1719. Sunan Prabu atau Amangkurat keempat, tahun 1719 sampai tahun 1727. Paku Buwono II, tahun 1727 sampai tahun 1749. Paku Buwono III pada 1749 pengangkatannya dilakukan oleh VOC Sultan Agung. Aspek kehidupan sosial Antara tahun 1614 sampai 1622, Sultan Agung mendirikan keraton baru di Kartasura, sekitar 5 km dari keraton kota gede. Di sana, ia memperkuat militer serta mengembangkan kesenian dan pertukangan. Selain itu, ia pun membangun komplek pemakaman Raja-Raja Mataram di Bukit Imogiri. Kalender Jawa ia ganti dengan sistem kalender Hijriah. Pada tahun 1639, Sultan Agung mengirim utusannya ke Mekah. Setahun kemudian, utusan Mataram itu membawakan gelar baru bagi Sultan Agung dari Syarif di Mekah. Gelar baru itu adalah Sultan Abdullah Muhammad Maulana Matarani. Seperti halnya ibu kota kerajaan Islam lainnya, ibu kota Mataram memiliki ciri khas kota dengan memakai arsitektur gaya Islam. Posisi istana atau keraton sengaja didekatkan dengan bangunan masjid dan letak keraton biasanya dikelilingi benteng dengan beberapa pos pertahanan di berbagai penjuru angin. Di luar pagar benteng terdapat parit buatan yang berfungsi sebagai barikade pertahanan ketika menghadapi lawan. Parit buatan ini berfungsi juga sebagai kanal, tempat penampungan yang memasuk air ke dalam kota. Sebagai kerajaan yang bersifat agraris, masyarakat Mataram disusun berdasarkan sistem feodal, dikuasai oleh kaum bangsawan, sehingga raja adalah pemilik tanah kerajaan beserta isinya. Kehidupan masyarakat di kerajaan Mataram tertata dengan baik berdasarkan hukum Islam namun tanpa meninggalkan norma-norma lama begitu saja. Dalam pemerintahan kerajaan Mataram Islam, raja merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, kemudian diikuti oleh sejumlah pejabat kerajaan yang mendapatkan upah atau gaji berupa tanah lungguh, tanah garapan. Tanah lungguh tersebut dikelola oleh kepala desa, bekel, dan digarap atau dikerjakan oleh rakyat atau petani penggarap dengan membayar pajak sewa tanah. Dengan adanya sistem feudalisme tersebut, maka lahirlah para tuan tanah di Jawa yang sangat berkuasa terhadap tanah-tanah yang dikuasainya. Selain memiliki kedudukan yang tinggi, sultan juga dikenal sebagai penata gama, yaitu pengatur kehidupan keagamaan. Di bidang keagamaan terdapat penghulu, khotib, naib, dan surantana yang bertugas memimpin upacara-upacara keagamaan. Sementara dalam bidang pengadilan, di istana terdapat jabatan jaksa yang bertugas menjalankan pengadilan istana. Untuk menciptakan ketertiban di seluruh kerajaan, maka diciptakanlah peraturan yang harus dipatuhi oleh penduduk di kerajaan Mataram yang dinamakan Angger-Angger. Angger-Angger disusun bersama oleh Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta pada tahun 1817. Kitab ini terdiri dari 5-6 buku yaitu Angger Aru Biru, Angger Sadoso, Angger Gunung, Angger Nawalo Pradoto Dalem, Angger Pradoto Akhir, dan Angger Ageng. Khusus untuk Angger Pradoto Akhir hanya diberlakukan di Kasultanan Yogyakarta. Angger-Angger tersebut dikemudian hari digantikan oleh Burger Jik Wedbuk dan Wedbuk Van Straffre seiring dengan berdirinya Landrat Yogyakarta. Kehidupan Ekonomi Posisi ibu kota Mataram di kota gede yang berada di pedalaman menyebabkan Mataram sangat tergantung kepada hasil pertanian. Kehidupan masyarakat yang agraris telah membentuk tatanan masyarakat feodal, di mana bangsawan, priayi dan kerabat kerajaan yang memerintah suatu wilayah diberi tanah garapan yang luas, sedangkan rakyat bertugas untuk mengurus tanah tersebut. Kehidupan kerajaan Mataram mengandalkan pasokan dari hasil agraris, sedangkan daerah pesisir pantai di wilayah yang dikuasai tidak dimanfaatkan. Dengan mengandalkan pertanian, Mataram melakukan penaklukan ke beberapa kerajaan di Jawa Timur dan Jawa Barat. Penarikan upeti dari wilayah-wilayah penghasil beras menyebabkan perekonomian berkembang dengan cepat. Keadaan tersebut tentu saja tidak menguntungkan bagi rakyat, sebab mereka seakan-akan diperlakukan tidak benar oleh penguasa, maka tidak mengherankan kalau kemudian banyak yang melarikan diri dari wilayah kekuasaan Mataram dan melakukan pemberontakan. Perlawanan Untung Suropati Tahun 1686 sampai tahun 1706, Untung Suropati, demikianlah nama pejuang pada masa Mataram di bawah pemerintahan Amangkurat II. Nama itu berawal dari sikap benci Untung kepada VOC yang sudah muncul sejak di Batavia. Untung kemudian melarikan diri ke Cirebon dan terjadi perkelahian dengan Suropati sehingga namanya menjadi Untung Suropati. Dari Cirebon, Untung kemudian melanjutkan perjalanan ke Kartasura dan di sana ia disambut dengan baik oleh Amangkurat II. Setelah menjadi raja, Amangkurat II merasakan betapa beratnya perjanjian yang telah ditanda tangani dan berusaha untuk melepaskan diri. Pada tahun 1686 datang utusan dari Batavia di bawah pimpinan Kapten Tak dengan maksud merundingkan soal hutang Amangkurat II dan menangkap Untung Suropati. Amangkurat II menghindari pertemuan ini dan terjadilah pertempuran. Kapten Tak beserta pengikutnya berhasil dihancurkan oleh pasukan Untung Suropati. Untung Suropati kemudian melanjutkan perjalanan ke Jawa Timur dan sampailah ke Pasuruan. Di sinilah akhirnya Untung mendirikan istana dan mengangkat dirinya sebagai bupati dengan gelar Adipati Wironagoro. Untung Suropati juga mendirikan perbentengan di daerah Bangil. Usaha Untung Suropati ini mendapat dukungan dari para bupati di seluruh Jawa Timur sehingga kedudukan Untung Suropati semakin kuat. Seperti yang sudah ditulis di awal, pada saat Sunan Mas dengan gelar Sultan Amangkurat III yang anti kepada Belanda naik tahta menggantikan Amangkurat II, Pangeran Puger, adik Amangkurat II, ternyata juga berambisi ingin menjadi raja di Mataram. Maka ia pun pergi ke Semarang untuk mendapatkan dukungan dari VOC. Akhirnya VOC dan Pangeran Puger menyerang Kartasura dan berhasil mendudukinya. Amangkurat III kemudian melarikan diri ke Jawa Timur dan bergabung dengan Untung Suropati. Pihak Belanda menyiapkan pasukan besar-besaran untuk menggempur pasukan Untung di Pasuruan. Di bawah pimpinan Herman de Wilde, pasukan kompeni berhasil mendesak perlawanan Untung. Dalam pertempuran di Bangil, Untung terluka dan akhirnya gugur pada tanggal 12 Oktober tahun 1706, sementara Sunan Mas tertangkap dan dibuang ke Sailan, Sri Lanka, 1708. Pada tahun 1719, Sunan Paku Buwono pertama wafat dan digantikan oleh Amangkurat IV, Sunan Prabu, di bawah mandat VOC, semakin eratnya hubungan dengan VOC membuat para bangsawan benci kepada kompeni dan kemudian sepakat untuk mengadakan perlawanan. Di antara yang melakukan perlawanan itu adalah Pangeran Purboyo, adik Sunan Prabu, dan Pangeran Mangkunegoro, putra Sunan Prabu. Perlawanan terhadap kompeni dapat dipadamkan dan para pemimpinnya ditangkap serta dibuang ke Sailan dan Afrika Selatan, kecuali Pangeran Mangkunegoro yang diampuni ayahnya. Pada masa pemerintahan Paku Buwono II, tahun 1727 sampai tahun 1749, Mataram kembali diguncang oleh perlawanan yang dipimpin oleh Mas Garendi, cucu Sunan Mas. Perlawanan ini didukung oleh orang-orang Tionghoa yang gagal mengadakan pemberontakan terhadap VOC di Batavia. Mas Garendi berhasil menduduki ibu kota Kartasura, sementara Paku Buwono II melarikan diri ke Ponorogo. Akhirnya setelah beberapa kali terjadi perlawanan di Kartasura, Kartasura dianggap tidak layak lagi dijadikan ibu kota kerajaan sehingga pusat pemerintahan dipindahkan ke Surakarta. Puncak Kejayaan Kerajaan Mataram Islam Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Haryo Krokusumo, tahun 1613 sampai tahun 1646 M. Daerah kekuasaannya mencakup Pulau Jawa, kecuali daerah Banten dan Batavia karena waktu itu Batavia masih dikuasai oleh VOC Belanda, Pulau Madura, dan Sukadana di Kalimantan Barat. Kekuatan militer Mataram juga sangat besar dan mencapai puncaknya pada zaman Sultan Agung berkuasa, sehingga Sultan Agung yang sangat anti kolonialisme pernah menyerang VOC di Batavia pada 1628 dan 1629. Namun, kemerosotan tajam terjadi pada saat Mataram Islam dipegang oleh Sunan Paku Buwono II, tahun 1727 sampai tahun 1749 M. Pada mulanya, Paku Buwono II menyerahkan Semarang, Jepara, Rembang, Surabaya, dan Madura kepada VOC. Kemudian pada tahun 1743 Demak dan Pasuruan juga diserahkan pada VOC puncaknya. Sebelum Paku Buwono II mangkat, ia menyerahkan seluruh Mataram kepada VOC Belanda. Akhirnya Belanda pun menguasai pelayaran orang Jawa yang berpusat di Tegal, Pekalongan, Kendala, Tuban, dan Juwana. Pangeran Mangku Bumi yang tidak terima dengan semua itu, mulai bangkit melawan penjajah. Usaha yang dilakukannya ternyata tidak sia-sia. Ia memperoleh sebagian Mataram melalui Perjanjian Giyanti, 1755. Meskipun nama kerajaan baru yang didirikannya bukan lagi Mataram, melainkan Kasultanan Ngajok Jokarto Hadi Ningrat, bangkitnya kerajaan baru ini sebenarnya melanjutkan kejayaan Mataram. Kasultanan Yogyakarta adalah pewaris sah kerajaan Mataram. Keruntuhan Mataram Keruntuhan Mataram dimulai sepeninggalan Sultan Agung, putra mahkota diangkat menjadi raja bergelar Amangkurat pertama, tahun 1646 sampai tahun 1677. Amangkurat pertama ini memiliki sifat yang bertolak belakang dengan sang ayah. Gaya pemerintahannya cenderung lalim, tidak suka bergaul dan terlalu curiga dengan semua orang. Para pejabat di zaman pemerintahan Sultan Agung dihabisi dengan bengis, entah dengan hukuman cekik sampai mati atau dengan cara dikorbankan menjadi memimpin armada perang keluar Mataram. Kebengisan Amangkurat pertama dapat dilacak dari catatan pejabat Belanda maupun dalam babat Tanah Jawa, disebutkan bahwa Amangkurat pertama mengatur pembunuhan adiknya, yaitu Pangeran Alit, karena melakukan kudeta terhadap tahta kerajaan, bahkan Amangkurat pertama pernah melakukan genoside atau pembunuhan massal terhadap 5000 ulama. Selain itu, hal tersebut diperburuk dengan hubungan antar kerabat yang tidak berjalan baik. Amangkurat pertama terlibat persaingan dalam urusan memilih wanita sebagai istri. Amangkurat pertama didukung oleh kakeknya, Pangeran Pekik untuk menikahi seorang gadis cantik bernama Rara Oyi, Putri Ngabehim Bangunjaya dari tepi Kalimas Surabaya. Kejadian ini memunculkan tragedi berupa tuasnya beberapa kerabat kerajaan. Pemerintahan Amangkurat pertama ini menimbulkan sikap antipati dan ketakutan pada rakyatnya. Lambat laun, rakyat bersatu padu menyerang kerajaan, dipimpin oleh Pangeran Trunajaya dari Madura. Serbuan ini membuat Amangkurat pertama terdesak dan tersingkir hingga akhirnya meninggal dalam pelariannya di Wanayasa, Banyumas Utara. Konon, untuk mempercepat kematiannya, Putra Mahkota yang kelak bergelar menjadi Amangkurat kedua memberi sebutir pil racun pada sang ayah Amangkurat pertama dimakamkan di Tegalwangi, dekat dengan gurunya, yaitu Tumenggung Danupaya. Dengan wafatnya Amangkurat pertama, Putra Mahkota membubarkan pemberontakan Trunajaya dengan meminta dukungan VOC. Pemberontakan ini berhasil dibubarkan setelah terbunuhnya Pangeran Trunajaya oleh VOC di bawah pimpinan Kapten Tak. Putra Mahkota kemudian naik tahta dengan gelar Amangkurat kedua, tahun 1677 sampai tahun 1703. Ibu kota Mataram dipindah ke Kartasura, karena terdapat perebutan tahta antara Amangkurat kedua dengan adiknya, Pangeran Puger. Pangeran Puger berpendapat bahwa dirinya berhak atas tahta Mataram sehingga tetap bersikukuh berdiam di Istana Pleret. Pada akhirnya, Pangeran Puger mengakui kekuasaan Amangkurat kedua di Kartasura tahun 1680 setelah terjadi pertikaian alot. Pemerintahan Amangkurat kedua di Kartasura dibangun dengan dukungan penuh VOC sehingga dirinya terikat dengan segala macam permintaan dan aturan VOC. Tetapi di sisi lain, Amangkurat kedua sangat melindungi para pejuang dalam melakukan perlawanan terhadap VOC. Salah satu dari pejuang tersebut adalah Untung Suropati. Ia merupakan mantan perwira VOC yang akhirnya memusuhi resimennya karena tindakan sewenang-wenang kepada rakyat pribumi. Ambivalensi Amangkurat kedua muncul ketika VOC meminta Sang Raja untuk menyambut Kapten Tak di Kartasura. Meskipun Kapten Tak ini sangat berjasa dengan berhasil membunuh Pangeran Trunajaya di Kediri, namun Amangkurat kedua sangat membenci sifatnya yang arogan. Untuk menutupi sikap ambivalensinya, Amangkurat kedua menyambut baik kedatangan Kapten Tak di depan Istana Kartasura. Namun, beliau telah mengatur siasat dengan pasukan Suropati untuk menyamar sebagai prajurit Mataram. Huruhara terjadi di saat Kapten Tak datang di istana yang menyebabkan dirinya terbunuh pada tahun 1686. Sayangnya, tindakan tersebut diketahui oleh Pangeran Puger yang kemudian menunjukkan bukti-bukti kuat kepada VOC soal keterlibatan Amangkurat kedua dalam peristiwa itu, inilah senjata ampuh Pangeran Puger dalam mendongkel tahta Amangkurat kedua. Setelah Amangkurat kedua wafat, tahta Mataram masih diteruskan oleh Putra Mahkota yang bergelar Amangkurat ketiga, tahun 1703 sampai tahun 1708. Amangkurat ketiga juga menggalang persahabatan dengan untung Suropati, seperti ayahnya. Sementara itu, konlik lama yaitu usaha perebutan tahta oleh Pangeran Puger tetap terjadi. Berbekal bukti-bukti kuat soal keterlibatan Amangkurat kedua dalam peristiwa terbunuhnya Kapten Tak, maka Pangeran Puger dinaikkan tahta sebagai Raja Mataram oleh VOC. bergelar Paku Buwono I, tahun 1704 sampai tahun 1719, dan bertahta di Semarang. Amangkurat ketiga diserang oleh VOC dan Paku Buwono I sehingga melarikan diri ke Jawa Timur. Pada tahun 1708, Amangkurat ketiga akhirnya ditawan oleh VOC kemudian diasingkan ke Sri Lanka. Paku Buwono I kemudian bertahta di Kartasura. Masa-masa pemerintahannya dibayar dengan menyerahkan daerah-daerah pesisir kepada VOC. Hal ini merupakan suatu kesalahan besar karena dengan demikian sumber pendapatan Mataram berkurang drastis. Ia nilah yang memancing konlik intern berkepanjangan di antara kerabat kerajaan. Akibat hal tersebut, kondisi kerajaan tidak pernah stabil sehingga memancing terjadinya beberapa pemberontakan. Keadaan ini berlangsung terus-menerus, bahkan hingga wafatnya Paku Buwono I, Paku Buwono I digantikan oleh putranya yang bergelar Amangkurat ke-4 tahun 1719 sampai tahun 1726, catatan Belanda menunjukkan bahwa Amangkurat ke-4 banyak ditinggalkan rakyatnya, kondisi kerajaan sangat rapuh, potensi perpecahan dan konlik intern merebak dan berlangsung terus-menerus hingga wafatnya Amangkurat ke-4. Kondisi tersebut masih berlangsung ketika Paku Buwono II tahun 1726 sampai tahun 1749, memegang tampuk pemerintahan pada usia 16 tahun. Karena hal itulah Ratu Amangkurat ke-4 yang mendukung VOC melakukan intervensi pada pemerintahannya, sementara patihnya dan Nurejo sangat anti terhadap VOC. Sebagaimana sang ayah yang mewarisi kondisi kerajaan tidak solid, Paku Buwono II pun dirongrong oleh hutang-hutang yang harus dibayarkan kepada VOC. Dalam masa pemerintahannya, kerajaan mengalami pergolakan besar, yaitu pemberontakan orang-orang Cina yang semula terjadi di Batavia 1740 kemudian merembet hingga Kartasura. Perang yang dikenal sebagai Geger Pacinan ini telah membuat Paku Buwono II bersama gubernur pesisir Van Hohendof harus melarikan diri ke Jawa Timur karena Istana Mataram diduduki kaum pemberontak. Pada tahun 1742, VOC berhasil menyusun kekuatan dan menduduki kembali Kartasura, namun kondisi istana sudah poranda dan tidak layak sebagai ibu kota kerajaan. Ada sebuah paham Jawa mengatakan bahwa istana yang sudah diduduki musuh, tidak lagi suci sebagai ibu kota, berbekal paham tersebut dan dengan dukungan dari VOC, Paku Buwono II membangun keraton baru di sebuah desa yang bernama Salah yang kemudian dikenal dengan nama Surakarta Hadiningrat. Harga mahal yang harus dibayar Paku Buwono II kepada VOC karena berhasil memadamkan Geger Pacinan adalah kesepakatan bahwa VOC memperoleh daerah pesisir, yaitu Madura, Sumeneb, dan Pamekasan. Selain itu, VOC berhak menentukan pejabat Patih Mataram serta penguasa pesisir. Akibat jatuhnya pesisir ke tangan VOC, muncullah para pemberontak yang merongrong keraton Surakarta Hadiningrat. Salah satu pemberontakan yang terkenal adalah pasukan yang dipimpin Raden Mas Said, 1746, keponakan Paku Buwono II. Untuk memadamkan pemberontakan itu, diadakan sayembara berupa pemberian tanah Sokawati. Dengan iming-iming tersebut, Pangeran Mangku Bumi, adik Paku Buwono II, mengatur strategi perang sehingga gerakan Raden Mas Said dapat ditumpas. Paku Buwono II memberikan pengampunan terhadap Raden Mas Said. Masalah timbul ketika niat Paku Buwono II untuk menyerahkan tanah Sokawati kepada Pangeran Mangku Bumi dihalang-halangi oleh patihnya, Pringgalaya dan Gubernur Van Imhoef. Menurut Gubernur VOC tersebut, Pangeran Mangku Bumi tidak layak mendapat hadiah 4.000 cacah karena seakan-akan hendak menandingi kekuasaan Raja. Pangeran Mangku Bumi kecewa telah dipermalukan di depan umum. Pada tanggal 19 Mei tahun 1770, 146, Pangeran Mangku Bumi memberontak pada VOC dengan keluar dari Surakarta, lalu mendiami Sokawati dengan kekuatan 2.500 kavaleri, pasukan berkuda, serta 13.000 anak buah dan punggawa yang mendukungnya. Pangeran Mangku Bumi melancarkan serangan kepada VOC di Grobogan, Juwana, Demak, dan Jipang. Bojonegoro, pasukannya bertambah kuat dengan bergabungnya Raden Mas Said, sang keponakan yang sempat ditundukannya. Sinergi antara keduanya ini bahkan hampir menguasai keraton Surakarta pada tahun 1748. Kondisi kerajaan yang tidak stabil membuat Paku Buwono II jatuh sakit. Seakan pasrah, beliau menyerahkan Mataram kepada Gubernur Baron von Hohendorf pada tanggal 11 Desember tahun 1749. Inilah kesalahan terbesar yang dilakukan Paku Buwono II. Keputusan tersebut menyulut Pangeran Mangku Bumi untuk bergerak agar dapat menarik kembali kerajaan tetap dalam pangkuan dinasti Mataram. Beliau mengangkat dirinya sebagai Paku Buwono di Desa Bering, Yogyakarta pada tanggal 12 Desember tahun 1749. Tindakan ini dilakukan sebagai langkah mendahului keponakannya yaitu Putra Mahkota Paku Buwono II yang baru berusia 16 tahun yang akan dinaikkan tahta oleh VOC sebagai Sunan Paku Buwono III. Inilah babak baru periode kerajaan Mataram terbagi dua Pangeran Mangku Bumi sebagai raja didampingi Raden Mas Said sebagai patihnya. Kedua toko ini merupakan duit tunggal kekuatan yang sulit ditembus VOC maupun Surakarta Hadiningrat di bawah Paku Buwono III. Sayangnya, persekutuan ini akhirnya pecah di tahun 1753 akibat benturan konlik pribadi soal tahta Mataram yang masih dipegang Paku Buwono III. VOC yang sudah lelah dengan panjangnya peperangan mulai menempuh jalur perundingan. Bahkan Raden Mas Said pernah menulis surat ke VOC bersedia berunding dengan syarat diangkat sebagai raja. Rupanya VOC tidak mengindahkannya, namun justru melirik pada Pangeran Mangku Bumi. VOC mendekatinya bahkan mengganti pejabatnya yang tidak disukai Pangeran Mangku Bumi dalam upaya perundingan, yaitu Van Hohendov. VOC menggantikannya dengan Nikolas Harting, seorang Belanda yang sangat mengerti tata kerama Jawa. Kesepakatan tercapai melalui perjanjian Giyanti yang dilakukan pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Perjanjian ini menyatakan bahwa Mataram dibagi dua, Paku Buwono III tetap bertahta di Surakarta Hadiningrat dengan kekuasaan meliputi Pangeran Mangku Bumi yang bergelar Hamengku Buwono Ibertahta di Desa Bering yang lebih dikenal dengan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan wilayah meliputi Grobogan, Kertasanah, Jipang, Jepen, dan Madiun. Sementara Pacitan dibagi untuk keduanya, termasuk kota gede dan makam kerajaan yaitu Imogiri. Paku Buwono III yang tidak diikutkan dalam perundingan tersebut tidak dapat berbuat banyak, hanya bisa menerimanya. Sementara itu, Raden Mas Said semakin kecewa karena tidak mendapatkan kekuasaan. Oleh karena itu, dirinya semakin gencar melakukan perlawanan baik kepada Hamengku Buwono I, Paku Buwono III, dan VOC. Merasa tidak mampu menanganinya, VOC pun menawarkan jalan damai melalui perundingan Salatiga pada tahun 1757. Dalam perundingan tersebut, Raden Mas Said menyatakan kesetiaannya pada Raja Surakarta Hadi Ningrat dan VOC, Paku Buwono III memberikan tanah 4.000 cacah dengan wilayah meliputi Ngelaroh, Karanganyar, dan Wonogiri. Sementara, Hamengku Buwono I tidak memberikan apa-apa. Raden Mas Said dinobatkan sebagai adipati mangkunegarai wilayah kekuasaannya disebut dengan Mangkunegaran. Demikianlah kerajaan Mataram resmi terbagi dalam tiga kekuasaan yang diperintah Sunan Paku Buwono III, Sultan Hamengku Buwono I, dan Mangkunegarai. Konlik Intern mulai meredah keamanan relatif stabil. Satu kelemahan dalam kedua perundingan yang telah disepakati tersebut adalah tidak dicantumkannya hal pengganti tahta sehingga masih terbuka peluang untuk menyatukan tahta Mataram. Mangkunegarai berharap akan mendapatkan tahta Surakarta sehingga putranya, Prabu Wijoyo, dinikahkan dengan putri Paku Buwono III, GKR Alit. Meskipun dari perkawinan tersebut lahir seorang putra, harapan Mangkunegarai pupus karena Paku Buwono III kemudian mempunyai putra mahkota. Kelak putra Ratu Alit dan Prabu Wijoyo bertahta sebagai Mangkunegara II, demikian pula upaya Mangkunegarai menikah dengan GKR Bendara, putri sulung Hamengku Buwono I gagal. Hal ini disebabkan oleh GKR Bendara menceraikannya pada tahun 1763, kemudian menikah dengan Pangeran Diponegara dari Yogyakarta. Oleh karena itu, terputuslah harapan Mangkunegarai untuk merajut tahta Mataram dalam satu kekuasaan tunggal. Peninggalan Sejarah Kerajaan Mataram Islam Dalam Perkembangan Kerajaan Mataram meninggalkan bekas-bekas peradabannya, baik dalam bentuk bangunan maupun kasusastraan. Dalam peninggalan bangunan dapat ditemukan di Surakarta maupun di Yogyakarta sendiri. Peninggalan bangunan yang dapat ditemui di Surakarta adalah Benteng Fastenbuk Pasar Gede Harjo Nagoro Rumah Sakit Kadipolo Masjid Agung Keraton Surakarta Masjid Laweyan Dalam Purwadi Ningratan Taman Sriwedari dan masih banyak lagi. Untuk peninggalan-peninggalan sejarah Kerajaan Mataram Islam di Yogyakarta dapat ditemui bangunan seperti Taman Sari Banteng Frendebuk Kota Gede Bank Indonesia Keraton Nga Yogyakarta Hadi Ningrat dan masih banyak lagi. Berikut urayan singkat tentang bangunan peninggalan sejarah dari Kerajaan Mataram Islam baik di Surakarta maupun di Yogyakarta. Benteng Fastenbuk di kota Surakarta terdapat bekas peninggalan kolonial Belanda yaitu Benteng Fastenbuk letak bangunan ini berada di selatan dari keraton Kasunanan Surakarta bangunan ini dibangun oleh Gubernur Jenderal Baron Van Imhoef pada tahun 1745. Bangunan benteng ini dikelilingi oleh tembok batu bata setinggi 6 meter dengan konstruksi bearing wall serta parit dengan jembatan angkat sebagai penghubung. Bangunan di dalam benteng dipetak-petak untuk rumah tinggal para prajurit dengan keluarganya. Dulu sebelum bernama benteng Fastenbuk bangunan ini bernama Grotmudi Gate dengan fungsi untuk pertahanan rumah gubernur Belanda juga digunakan sebagai pusat pengawasan kolonial Belanda untuk mengawasi gerak-gerik keraton Kasunanan setelah kemerdekaan bangunan ini beralih fungsi sebagai kawasan militer dan asrama bagi Brigade Infanteri 6 Trisakti Baladaya Kostrad Pasar Gede Harjonagoro Pasar Gede dulunya merupakan sebuah pasar kecil yang didirikan di area seluas 10.421 meter persegi berlokasi di persimpangan jalan dari kantor gubernur yang sekarang digunakan sebagai balai kota Surakarta bangunan pasar gede terdiri dari dua bangunan yang terpisah masing-masing terdiri dari dua lantai pintu gerbang di bangunan utama terlihat seperti atap singgah sana yang bertuliskan Pasar Gede Irk Thomas Karsten adalah arsitek Belanda yang mendesain Pasar Gede Harjanagara dan diperkirakan Pasar Gede tersebut selesai pembangunannya pada tahun 1930 Arsitektur Pasar Gede kemudian dilakukan perpaduan antara gaya Belanda dan gaya tradisional pada tahun 1947 sedangkan pemberian nama Pasar Gede dikarenakan terdiri dari atap yang besar Gede artinya besar dalam bahasa Jawa seiring perkembangan waktu dan arena letaknya yang berdekatan dengan balai kota dan keraton kasunanan Surakarta Pasar ini menjadi pasar terbesar dan termegah di Surakarta Abdi dalam keraton Surakarta mula-mula adalah personil yang ditugaskan untuk memungut pajak retribusi di pasar gede yang kemudian pungutan pajak akan diberikan ke keraton kasunanan pemungutan retribusi dilakukan dengan mengenakan pakaian tradisional Jawa berupa jubah dari kain lebar dan panjang dari bahan batik dipakai dari pinggang ke bawah beskap semacam kemeja dan belangkon topi tradisional pasar gede pernah mengalami kerusakan karena serangan Belanda dan direnovasi kembali pada tahun 1949 oleh pemerintah Indonesia perbaikan atap selesai pada tahun 1981 pemerintah Indonesia mengganti atap yang lama dengan atap dari kayu bangunan kedua dari pasar gede digunakan untuk kantor DPU yang sekarang digunakan sebagai pasar buah rumah sakit Kadipolo pada masa pemerintahan Sunan Paku Buwono ke-10 didirikanlah sebuah rumah sakit yang kemudian dikenal dengan rumah sakit Kadipolo bangunan rumah sakit tersebut memiliki luas lahan sekitar 2,5 H dan terletak di jalan Dr. Rajiman pada mulanya bangunan ini dibangun khusus untuk poliklinik para abdi dalam Kraton kemudian pada tahun 1948 pengolahannya diserahkan kepada Pemda Surakarta disatukan dengan pengolahan rumah sakit Mangkubumen dan rumah sakit Jebres perpindahan pengelolaan ini disebabkan oleh karena masalah biaya perpindahan tersebut memiliki syarat bahwa keluarga Kraton dan pegawai Kraton yang dirawat di rumah sakit tersebut mendapat keringanan pembiayaan dan baru pada tahun 1960 pihak Kraton menyerahkan rumah sakit Kadipolo sepenuhnya termasuk investasi bangunan berikut seluruh pegawai dan perawatnya kepada Pemda Surakarta tanggal 1 Juli tahun 1960 mulai dirintis penggabungan rumah sakit Kadipolo dengan rumah sakit Jebres dan rumah sakit Mangkubumen di bawah satu direktur yaitu dokter Sutejo kemudian masing-masing rumah sakit mengadakan spesialisasi RS Jebres untuk anak-anak RS Kadipolo untuk penyakit dalam dan kandungan serta RS Mangkubumen untuk korban kecelakaan seiring berjalannya waktu bangunan rumah sakit tersebut mengalami kerugian dan akhirnya pada tahun 1985 bangunan tersebut menjadi milik klub sepak bola Arseto sebagai tempat tinggal dan mes bagi para pemain Arseto Solo namun kini sebagian besar bangunan dibiarkan kosong tak terawat Masjid Agung Kraton Surakarta Masjid Ageng Karaton Surakarta Hadiningrat adalah nama resmi dari Masjid Agung Kraton Surakarta Masjid Agung dibangun oleh Sunan Paku Buwono ketiga tahun 1763 dan selesai pada tahun 1768 menempati lahan seluas 19.180 meter persegi kawasan masjid dipisahkan dari lingkungan sekitar dengan tembok pagar keliling setinggi 3,25 meter di masjid inilah kegiatan festival tahunan sekaten dipusatkan pada masa prakemerdekaan merupakan Masjid Agung Kerajaan Surakarta Hadiningrat semua pegawai masjid tersebut merupakan abdi dalam keraton dengan gelar seperti Kanjeng Raden Tumenggung Penghulu Tafsiranom Penghulu dan Lurah Muazzin Taman Sari Taman Sari Yogyakarta atau Taman Sari Keraton Yogyakarta adalah situs bekas taman atau kebun istana milik keraton Yogyakarta kebun ini dibangun pada zaman Sultan Hamengku Buwono I HBI pada tahun 1758-1765 persembilan Taman Sari dibangun di bekas keraton lama pesanggerahan Garji Tawati sebagai pimpinan proyek pembangunan Taman Sari ditunjuklah Tumenggung Mangundi Puro Seluruh biaya pembangunan ditanggung oleh Bupati Madiun Tumenggung Prawiro Sentiko besta seluruh rakyatnya Oleh karena itu daerah Madiun dibebaskan dari pungutan pajak di tengah pembangunan pimpinan proyek diambil alih oleh Pangeran Notokusumo setelah Mangundi Puro mengundurkan diri walaupun secara resmi sebagai kebun kerajaan namun beberapa bangunan yang ada mengindikasikan Taman Sari berfungsi sebagai benteng pertahanan terakhir jika istana diserang oleh musuh Taman yang mendapat sebutan Have Fragrant Garden ini memiliki luas lebih dari 10 hektare dengan sekitar 57 bangunan antara lain berupa gedung kolam pemandian jembatan gantung kanal air maupun danau buatan beserta pulau buatan dan lorong bawah air Kebun dalam Taman Sari yang membentang dari barat daya kompleks ke daton sampai tenggara kompleks magangan digunakan secara efektif hanya antara tahun 1765 sampai tahun 1812 namun saat ini sisa-sisa bagian Taman Sari yang dapat dilihat hanyalah yang berada di barat daya kompleks ke daton saja dulunya kebun tersebut memiliki keindahan dan dapat dibandingkan dengan kebun Raya Bogor sebagai kebun istana Bogor Benteng Frendebuk Museum Benteng Frendebuk adalah sebuah benteng yang terletak di depan gedung agung dan istana Kesultanan Yogyakarta Sejarah berdiri Benteng Frendebuk Yogyakarta terkait erat dengan lahirnya Kesultanan Yogyakarta Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari tahun 1755 yang berhasil menyelesaikan perseteruan antara Susuhunan Pakubwono III dengan Pangeran Mangkubumi yang menjadi Sultan Hamengkubwono I kelak adalah merupakan hasil politik Belanda yang selalu ingin ikut campur urusan dalam negeri Raja-Raja Jawa waktu itu Melihat kemajuan yang sangat pesat akan keraton yang didirikan oleh Sultan Hamengkubwono I rasa kekhawatiran dari pihak Belanda mulai muncul Pihak Belanda mulai mendekati Sultan dan mengusulkan kepada Sultan agar diizinkan membangun sebuah benteng di dekat keraton dengan dalih dengan dalih agar Belanda dapat menjaga keamanan keraton dan sekitarnya akan tetapi dibalik dalih tersebut maksud Belanda sebenarnya adalah untuk memudahkan dalam mengontrol segala perkembangan yang terjadi di dalam keraton besarnya kekuatan yang tersembunyi dibalik kontrak politik yang dilahirkan dalam setiap perjanjian dengan pihak Belanda seakan-akan menjadi kekuatan yang sulit dilawan oleh setiap pemimpin pribumi pada masa kolonial Belanda dalam hal ini termasuk pula Seri Sultan Hamengku Buwonoi oleh karena itu permohonan izin Belanda untuk membangun benteng dikabulkan letak benteng yang hanya satu jarak tembak meriam dari keraton dan lokasinya yang menghadap ke jalan utama menuju keraton menjadi indikasi bahwa fungsi benteng dapat dimanfaatkan sebagai benteng strategi intimidasi penyerangan dan blokade dapat dikatakan bahwa berdirinya benteng tersebut dimaksudkan untuk berjaga-jaga mengantisipasi apabila sewaktu-waktu Sultan memalingkan muka memusuhi Belanda keraton Ngayogyakarta Hadiningrat beberapa bulan pasca perjanjian Giyanti pada tahun 1755 Sultan Hamengku Buwono pertama membangun keraton Yogyakarta sebelum membangun dan pada akhirnya menempati keraton Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono pertama berdiam di pesanggerahan ambar ketawang yang sekarang termasuk wilayah Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman lokasi tempat keraton ini didirikan konon adalah bekas sebuah pesanggerahan yang bernama Garjitawati pesanggerahan ini dulunya digunakan untuk istirahat iring-iringan jenazah Raja-Raja Mataram yang akan dimakamkan di Imogiri waktu itu Mataram masih di Kartasura dan Surakarta saja sedangkan dari versi lain menyebutkan lokasi keraton Yogyakarta merupakan sebuah mata air Umbul Pacetokan yang ada di tengah hutan beringan secara isik istana para Sultan Yogyakarta memiliki tujuh kompleks inti yaitu Siti Hinggil Ler Balairung Utara Kamandungan Ler Kamandungan Utara Sri Manganti Kedaton Kamagangan Kamandungan Kidul Kamandungan Selatan dan Siti Hinggil Kidul Balairung Selatan Pada tahun 1995 Komplek Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dicalonkan untuk menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO karena selain memiliki berbagai warisan budaya baik yang berbentuk upacara maupun benda-benda kuno dan bersejarah keraton Yogyakarta juga merupakan suatu lembaga adat lengkap dengan pemangku adatnya Dengan nilai-nilai ilosoi yang masih dipangku dengan sungguh-sungguh oleh penghuni dalam keraton belum lagi dengan mitologi-mitologi yang menyelubungi dalam keraton Yogyakarta yang membuat masyarakat tetap mengenal tentang kearifan lokal mereka Kasus sastraan pada masa Paku Buwono II di Istana Surakarta terdapat seorang pujangga bernama Yasadipurai tahun 1729 sampai tahun 1803 Yasadipurai dipandang sebagai sastrawan besar Jawa Ia menulis empat buku klasik yang disadur dari bahasa Jawa kuno Kawi yakni Serat Rama Serat Barat Yuda Serat Minta Raga serta Arjuna Sastra Bahu Selain menyadur sastra-sastra Hindu Jawa Yasadipurai juga menyadur sastra Melayu yakni Hikayat Amir Hamzah yang digubah menjadi serat menak ia pun menerjemahkan Dewa Ruci dan serat niti sastra Kakawin untuk kepentingan Kasultanan Surakarta ia menerjemahkan Taj Al-Salatin ke dalam bahasa Jawa menjadi serat taju solatin serta Anbiya selain buku keagamaan dan sastra ia pun menulis naskah bersifat kesejarahan secara cermat yaitu serat cabolek dan babat giyanti Terima kasih telah menonton!